Pedang kiri pedang kanan jilid 17 Gilim tidak biasa berdusta, hatinya menjadi pedih, ucapnya dengan tersendat Akulah yang salah, jika tempoh hari aku tidak cuci tangan di tepi kali Tentu aku takkan kepergok tiyo yang coan dan ditawan dan tentu pula takkan Membikin susah soto aku, mana titik mana beraniku sesali kakekmu Baiklah jika kau tidak menyesali beliau, kakek memang tidak suka orang menyesali dia, kata Fian Waktu itu Yaya bilang hendak melihat tindak tanduk tiyo yang coan Apakah benar dua sudah sedemikian busuknya sehingga sukar diobati Ingin tahu apakah dia akan ingkar janji atau tidak jika kalah Akhirnya Hihihi, Cici sampai di sini mendadak ia tertawa Lalu menyambung pula, soto aku mu itu pun pintar putar lidah Dia bilang bertempur dengan berduduk di ajago nomor dua di dunia Kakek menjadi rada percaya kepada ocehannya Bahkan mengira dia benar dua menguasai semacam ilmu pedang yang dilatihnya sembari berak Malahan juga percaya tiyo yang coan takkan mampu mengalahkan dia Hihihi, dalam kegelapan gilin tidak dapat melihat air muka anak darah itu Tapi dapat dibayangkan Fifi pasti gembira Semakin riang tertawa Fifi, semakin pedih pula hatinya Kemudian tiyo yang coan telah melarikan diri Tutur Fifi lebih lanjut Kakek bilang orang seti itu memang berengsek Sudah berjanji akan mengangkatka sebagai guru bila diakalah Nyatanya dia ingkar janji, soto aku hanya menggunakan akal saja dan tidak benar dua mengalahkan dia Ujar gilin Cici, hatimu sungguh baik, kata Fifi Tiyo yang coan itu telah mengganggukah sedemikian rupa Tapi kau masih juga membelanya Sesudah soto aku tertusuk mati Lalu kau pondong jenazahnya berkeliaran tanpa tujuan Kakek lantas berkata, nikoh cilik ini bisa jadi akan gila karena kematian saw penglem itu Coba kita kuntit dia Begitulah kami lantas menguntil di belakangmu Melihat caramu yang merasa berat meninggalkan jenazah Itu, kakek berkata pula padaku C.O. Baliat, Fifi, nikoh cilik itu sedemikian sedihnya Apabila bocah sisau itu tidak mati Si nikoh cilik tak dapat tidak harus tiara rambut kembali dan menjadi istrinya Muka gilin menjadi merah Dalam kegelapan ia merasa telinga dan lehernya serasa panas Tiba dua Fifi bertanya Cici, apa betul ucapan kakek itu? Aku, aku merasa tidak tenteram karena telah mengakibatkan kematian orang Sungguh aku pun ingin mati saja untuk menggantikan sawto aku agar dia bisa hidup kembali Jawab gilin dengan sungguh dua dan tersendat Biarpun aku, aku harus masuk neraka dan takkan menjelma kembali juga Aku rela, pada saat itulah orang di tempat tidur itu mengeluh pelahan satu kali Dengan girang gilin berseru Ha, dia, dia sudah siuman Fifi Tanya kepadanya apakah dia sudah agak baikan kenapa harus aku yang bertanya? Memangnya kau sendiri tidak punya mulut tujar Fifi Gilin meragu dua sejenak Akhirnya ia mendekati tempat tidur Dari balik ke lambu ia bertanya Ang Hiong ini, apakah hengkau titik belum habis ucapannya? Terdengar orang itu mengeluh pelahan pula Suaranya sangat menderita Diam dua gilin berpikir Saat ini dia sedang menderita kesakitan Mana boleh kuganggu dia lagi Selang sejenak, terdengar nafas orang itu mulai teratur Agaknya obat yang diminumkannya telah bekerja sehingga si sakit dapat pulas Cici, mengapa kau rela mati bagi saw penglem? Apakah kau benar dua suka padanya? Tanya Fifi dengan suara pelahan Oh tidak, bukan begitu maksudku Jawab Gilin Aku ini Kat Kehlang, orang beragama Sudah meninggalkan rumah Janganlah kau gunakan kata dua yang bisa membuat kotor pada Huco, Buddha Sauto aku tidak pernah kenal padaku Tapi dia mati demi menolong diriku Sungguh aku merasa sangat Sangat tidak enak jika dia dapat hidup kembali Apakah akan kau lakukan apapun baginya? Katanya Fifi Ya, biarpun aku akan mati seribu kali juga Aku tidak menyesal Jawab Gilin Mendadak Fifi berteriak Nah Soto aku, kau dengar sendiri Gilin Cici bilang jangan kau bercanda Fifi tapi Kek Fian tidak menghiraukan dan melanjutkan seruannya Dia bilang asalkan kau tidak mati Maka segala apapun akan disanggupinya Dari nada si anak darah yang terdengar sungguh-sungguh Dan tiada tanda dua bergurau itu Seketika hati Gilin menjadi bingung dan berdepak keras Ucapnya dengan terpatah dua Kau titik kau, sekonyong dua Krip-krip, pandangan menjadi terang Fifi telah menyalakan api dan menyulut lilin lalu menyingkap ke lambu lalu menggapai Gilin dengan tertawa Pelahan Gilin mendekati tempat tidur Mendadak kepala terasa pusing, tubuh terus sambruk ke belakang Untung Fifi keburu menahan tunggunya hingga tidak Sampai roboh, kata anak darah itu dengan tertawa Kutau kau pasti akan terkejut Cici Coba kau lihat, siapa dia 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 Gilin tips sanggup melanjutkan Waranya sangat lemah, kerongkongannya serasa tersumbat Kiranya orang yang berbaring di tempat tidur ini tak lain tak bukan ialah saw penglem adanya Dengan erat Gilin mencengkeram lengan Fifi Tanyanfa dengan suara gemetar Dia titik dia tidak mati Sekarang dia memang tidak mati Tapi kalau obatmu tidak manjur, bisa jadi dia akan mati Jawab Fian dengan tertawa Tidak, dia pasti takkan mati Takkan mati Oh, dia tidak mati Ratap Gilin, saking kejut dan girangnya mendadak ia menangis Hi, dia tidak mati Mengapa kau malah menangis, kata Fifi Kedua kaki Gilin terasa lemas Ia tidak tahan lagi Ia terkulai di lantai dan menangis terseduh sedan Katanya, oh, betapa senang hatiku titik Fifi Sungguh aku harus berterima kasih kepadamu Kiranya, kiranya kau yang menolong Menolong soto aku Kau sendiri yang menolongnya Mana aku mampu menolong dia Aku kan tidak punya obat mujarab Ujar Fifi Mendadak Gilin paham duduknya perkara Ia berbangkit Ia pegang tangan Fifi dan berkata Ya, ku tahu kakakmu yang menyelamatkan dia Pada saat itulah di tempat ketinggian di luar sana mendadak ada orang berteriak Gilin, Gilin jelas itulah suara tingat suktai Gilin terkejut Belum lagi ia menjawab serentak Kek Fian meniup padam lilim dan sebelah tangan mendekat mulut Gilin sambil memisikinya Jangan bersuara Ingat, tempat apakah ini seketika Gilin menjadi bingung Ia tahu dirinya berada di rumah pelacuran Keadaannya memang serba salah Tapi jelas dua suara panggilan gurunya terdengar tanpa dijawabnya Selama hidupnya boleh dikatakan baru terjadi sekali ini Terdengar tinggi ai berteriak pula Tio Yan Coan Menggelinding keluar sini Tiba dua di ruangan depan sana berkumandang suara gelap tertawa orang Lalu berkata Apakah di situ tingkat suktai dari Pek Hunem, Siong Sanpei? Sepantasnya wampu keluar menjumpai suktai Cuma sayang Saat ini beberapa pacarku yang cantik sedang mengerumuni diriku sehingga tidak sempat keluar Harap dimaafkan jika aku kurang sopan Hahaha Habis itu beberapa perempuan lantas tertawa cek kakak dan cek kik Suaranya genit Jelas suara perempuan pelacur di rumah maksiat ini Lalu terdengar seorang pelacur berkata dengan suara yang dibikin dua Ai, sayangku, jangan peduli dia Eh, haha, cium lagi sekali Uh, sedap Hihi, begitulah suara beberapa pelacur itu makin omong Makin cabul dan makin mesra Jelas sengaja hendak memikin heki tingkat suktai Dengan gusar tingkat membentak pula Tio Yang Coan Jika tidak mau keluar Pasti ku cincang tubuhmu hingga beribu potong Wah, tak usah ya jawab Tio Yang Coan dengan tertawa Kalau aku tidak keluar akan kau cincang menjadi Ribuan potong Kukira bila ku keluar juga akan kau cincang diriku menjadi ratusan potong Sama dua di cincang, lebih baik aku tidak keluar saja Eh, tiniat suktai, tempat begini yang tidaklah pantas didatang ikrat kehlang seperti kau ini Kukira lebih baik lekas kau pulang saja Muridmu tidak berada di sini Dia adalah seorang siow suhau yang taat pada agamanya Mana bisa ia datang kemari? Kan aneh jika kau mencarinya di sini Nyalakan api, bakar teriak tiniat dengan murka Bakar saja sarang anjing ini Coba lihat dia akan keluar atau tidak tiniat suktai Seru Tio Yang Coan dengan tertawa tempat ini sangat terkenal di kota Cujon ini Namanya Kun Gioih Rumah si cantik Memang tidak menjadi soal jika kau bakar Tapi di dunia Kang Hoa pasti segera akan tersiar berita hangat Bahwa rumah bunga jalanan di kota Cujon telah dibakar oleh tiniat suktai dari suung Sampai tentu orang akan bertanya untuk apakah tiniat suktai yang terkenal saleh itu datang ke tempat begituan Lalu orang akan menjawab bahwa tujuan suktai hendak mencari muridnya Tentu pula orang akan heran Mengapa anak murid Pek Hunem yang suci itu bisa berada di Kung Gioih Dan pasti akan ramailah orang memperbincangkan kejadian ini Jadinya Pak Ati akan sangat merugikan nama baik Siong Sanpei kalian Maka ingin ku katakan terus terang padamu Aku Ban Lito Khen Tio Yang Coan tidak gentar pada langit dan tidak takut pada bumi Di kolong langit ini aku cuma takut kepada muridmu seorang Bila melihat dia, lekas dua aku angkat kaki menghindarinya Mana ku berani mengganggu dia diam dua tiniat berpikir apa yang diuraikan Tio Yang Coan ini memang tidak salah Tapi menurut laporan muridnya tadi, katanya dengan jelas dua dilihat nefagilim Masuk ke rumah berlampu merah ini, masakah laporan itu tidak betul? Begitulah saking gusarnya tiniat menginjak keras dua sehingga genting sama pecah Tapi tak dapat bertindak apa dua Tiba dua suara seorang mendengus di ujung rumah seberang sana dan bertanya Tio Yang Coan, muridku Pang Ciki apakah kau yang membunuhnya jelas itulah suara ciam tai cuih, Hong Hoa Wan Cu Eh, maaf, maaf, sampai dua Hong Hoa Wan Cu juga berkunjung kemari Wah, selanjutnya kun giok ih di cujoan pasti akan termasuhur ke seluruh jagad ini Usahanya pasti akan bertambah maju dan banjir tamu Demikian jawab Tio Yang Coan tadi memang ku bunuh seorang secungguk Tapi permainan goloknya terlalu tidak becus Gayanya memang mirip dua Kung Fu Tang Wan Mengenai namanya apakah Pang Ciki atau bukan Aku sendiri tidak tahu dan tidak sempat tanya Baik ucap ciam tai cuih Habis itu, si Uut, mendadak sesosok bayangan menerobos masuk ke dalam ruangan Lalu terdengar suara belang-belung dan gemerincingnya senjata beradu Nyata ciam tai cuih dan Tio Yang Coan sudah bergebrak di dalam kamar Berdiri di atas rumah dan mendengar suara benturan senjata kedua orang itu Diam dua tingat harus merasa kagum Pikirnya, keparat Tio Yang Coan itu memang mempungai Kung Fu sejati Dia sanggup bertempur secepat kilat dan dapat menandingi Hong Hoa Wan Cu dengan sama kuatnya Mendadak terdengar suara belang yang keras Suara benturan senjata segera berhenti Tangan gilin yang menggenggam tangan Fifi penuh keringat dingin Entah pertempuran kedua itu telah dimenangkan siapa Menurut akal, beberapa kali Tio Yang Coan hendak mengganggunya Seharusnya dia berharap ciam tai cuih yang menang Tapi aneh, dalam hati ia justru berharap ciam tai cuih akan dikalahkan Tio Yang Coan Akan lebih baik jika ciam tai cuih terus lari pergi setelah kalah Juga gurunya bisa lekas pergi Dengan demikian sau penglem dapat merawat lukanya dengan tenang Matelumlah, keadaan sau penglem saat ini cukup gawat Bila mana ciam tai cuih menerjang tiba dan membuat ribut Kalau luka penglem kambuh lagi, maka pasti akan binasa Dalam pada itu terdengar suara Tio Yang Coan bergema di kejauhan Tiam tai cuih, kamar itu terlalu sempit, gerak-gerak kurang leluasa Marilah kita bertempur 300 jurus lagi di tempat yang lapang sana Untuk menentukan siapa yang lebih lihai Jika kau menang, biarlah si melati yang cantik manis ini Akanku serahkan padamu Sebaliknya bila kau kalah, maka si melati adalah bagianku Dibilik ucapannya itu seolah dua hendak bilang Sebabnya ciam lai cuih bertempur dengan dia adalah karena berebut perempuan Demi mendapatkan salah seorang pelacur kun gyoih yang bernama si melati Bagi Tio Yang Coan yang namanya memang terkenal busuk Tentu saja bukan soal Dia sudah biasa masuk keluar rumah maksiat seperti orang masuk restoran Sedikit pun tidak menghelankan Akan tetapi ciam tai cuih adalah seorang guru besar Suatu perguruan ternama mana boleh disejajarkan dengan bergajul semacam Tio Yang Coan ini Waktu bertarung di dalam kamar tadi Hanya dalam sekejap saja mereka sudah bergebrak lima puluhan jurus Permainan golok Tio Yang Coan ternyata sangat lihai Menyerang atau berjaga sangat teratur Menurut peikiran ciam tai cuih, ilmu silat lawan jelas tidak di bawah dirinya Apabila harus bertempur lagi 300 jurus, betapapun ia tidak yakin akan menang Karena itulah ia tidak menanggapi tantangan Tio Yang Coan tadi Seketika suasana menjadi sunyi senyap Gilim seakan dapat mendengar suara detak jantung sendiri Ia mendekatkan kepalanya ke tepi telinga Vivi dan bertanya dengan suara tertahan Apakah mereka akan masuk ke sini padahal umur Vivi jauh lebih muda daripadanya Dalam keadaan genting itu Gilim merasa kehilangan akal dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya Ia seperti berubah menjadi anak kecil yang tidak paham apapun Vivi tidak menjawabnya, tapi lantas mendekat mulutnya Maka terdengarlah WI KHOU sedang berkata Tiam Taiwan Chu, kejahatan keparat Tio Yang Coan sudah kelewat takaran Biarlah kita bereskan dia lain hari saja dan tidak perlu terburu dua Rumah pelacuran ini sangat menjijikan Sudah lama ada niatku hendak menumpasnya, sekarang menjadi kebetulan Tayilian, Ohgi, beramai dua kalian masuk ke sana dan periksu seluruhnya Satu orang pun tidak boleh lolos Murid keluarga WI, yaitu yang Tayilian dan Bi Ohgi, berbareng mengiakan Menyusul tingkat juga cepat memberi perintah kepada anak muridnya Agar mengepung rapat sekeliling rumah maksiat ini Sebagai nikoh, tidak leluasa bagi mereka berterobosan di rumah pelacuran Sekarang WI KHOU bersama muridnya tampil untuk menggeledahnya Tentu saja kebetulan bagi tingkat Subtai Gilim menjadi kelabakan, didengarnya suara bentakan anak murid keluarga WI Sedang mengobrak-abrik rumah pelacuran itu Mereka memeriksa satu kamar demi satu kamar WI KHOU damciam tayi cuih mengawasi di samping Terdengar jerit tangis orang, agaknya okui atau germo Serta pembantunya telah dihajar oleh rombongan hiang tayilian Ditambah lagi anak murid Tang Wan yang ingin melampiaskan kematian temannya Yang dibunuh Tio Yang Chuan itu Mereka pun ikut beraksi Semua alat perabot rumah pelacuran itu telah dihancurkan mereka Terdengar rombongan hiang tayilian sudah mulai memeriksa kamar dua samping Sebentar lagi pasti akan sampai di kamar tempat Persembunyinya saking cemasnya hampir saja gilin jatuh kelengar Pikirnya, suhu datang hendak menyelamatkan diriku Tapi aku tidak bersuara Sebaliknya mengeram di kamar rumah pelacuran bersama seorang lelaki Meski dia terluka parah Tapi bila orang dua tai sanpe dan hang hoawan itu membanjir tiba dan mempergoki dirinya Biarpun aku punya seribu mulut juga sukar memberi penjelasan dan mencuci bersih diriku Jika nama baik suang sanpe sampai tercemar Kira bagaimana aku harus bertanggung jawab terhadap suhu dan para suci Karena merasa berdosa dan putus asa Mendadak ia hendak mementurkan kepalanya di dinding untuk membunuh diri Syukur Vivi keburu menariknya sambil mementak dengan suara tertahan Jangan Marilah kita menerjang keluar Tapi mendadak terdengar suara kresak-kersek Tahu dua sau penglem telah berbangkit dan berduduk di tempat tidur Ucapnya dengan pelahan Nyalakan lilin untuk apa tanya Vivi Ku bilang nyalakan lilin kata penglem pula Suaranya kering Vivi tidak tanya lagi Ia mengetik api dan menyulut lilin Di bawah cahaya lilin giling dapat melihat muka sau penglem yang pucat pasti seperti mayat itu Tanpa terasa ia menjerit pelahan Tiba dua sau penglem menunjuk mantelnya yang tertaruh di ujung tempat tidur Dan berkata Sampirkan mantel itu pada tubuhku dengan gemeter giling melaksanakan permintaan sau penglem itu Penglem memegangi dada baju mantel itu untuk menutupi luka dan noda darah di bagian dada Lalu berkata, lekas kalian berbaring di tempat tidur Kik Fian mengikik tawa Katanya, hah, permainan menarik Segera ia menarik giling dan menyusup ke dalam selimut Dalam pada itu orang dua di luar sudah melihat cahaya lilin di kamar ini Terdengar beberapa orang berseru Coba periksa kamar itu sering tak membanjirlah orang dua itu ke arah sini Sekuatnya sau penglem melangkah maju dan merapatkan daun pintu serta dipalang sekalian Lalu ia berpaling dan memandang ke tempat tidur Segera ia mendekati ranjang itu dan menyingkap ke lambu Katanya, semuanya menyusup ke dalam selimut Kau, kau jangan bergerak Hati dua dengar lukamu titik kata gilim Tapi penglem lantas mendorong kepala gilim ke dalam selimut Sebaliknya rambut fian yang panjang itu ditariknya keluar dan dilebarkan di atas bantal Karena mendorong dan menarik ini Penglem merasa darah mengucur keluar lagi dari lukanya Kakinya terasa lemas Ia berduduk di tepi ranjang Sementara itu orang dua tadi sudah datang Ada yang sedang menggedor pintu dan ada yang berteriak Hayo buka pintu Bangsat menyusul lantas terdengar suara belang yang keras Pintu kamar telah didobrak hingga terpentang Beberapa orang menerjang masuk sekaligus Dan orang yang paling depan adalah murid Teng Wan Yaitu Ji Cieng dan Ji Cih Yong Sesudah istriahat di taian kemarin dan merasa mulai sehat Segera mereka menyusul ke sini untuk bergabung dengan gurunya Mereka menjadi kaget demi mengetahui siapa yang berada di dalam kamar ini Teriak mereka Hi, kau so titik Sau penglem mungkin karena pernah didepak hingga mencelat Mereka menjadi kapok dan khawatir tertendang lagi Serem tak mereka menyurut mundur Suara mereka pun terasa gemetar Yang Tai Lian dan Bi Oh Gi tidak kenal sau penglem Tapi mereka mendengar cerita Gilin Katanya sau penglem sudah dibunuh lo Cik Yat Kini Cieng dan Cih Yong berteriak nama sau penglem Mereka terkesiap dan tanpa terasa melompat mundur juga Semuanya terbelalak memandangi penglem Pelahan penglem berdiri Ucapnya Kalian, kalian sebanyak ini sau penglem Potong Cih Yong, kiranya, kiranya kau tidak mati hektometer Masa begitu gampang mati jengek penglem Segera Ciam Tai Cuih memburu maju Serunya, jadi kau inilah sau penglem Bagus, bagus sekali penglem memandangnya sekejap tanpa menjawab Apa yang kau lakukan di rumah pelacuran ini Tanya Ciam Tai Cuih Hahaha penglem bergelak tertawa Ini namanya sudah tahu sengaja tanya Memangnya kerja apa orang berada di rumah pelacuran Biasanya peraturan perguruan Sohok Hon di Huichu terkenal sangat keras Sebagai murid tertua Lem Hon, ahli waris kuncu Kiam Sao Sian Sing Kabarnya kau pun pernah mengangkat guru kepada Tong Tianto Tiang dari Butong Seorang tokoh muda yang mengemban tugas suci dua aliran besar di dunia persilatan Tapi sekarang diketemukan mengeram di rumah pelacuran Sungguh lucu dan menggelikan demikian Ciam Tai Cuih berolok dua Bagaimana peraturan Lem Hon dan Butong semua itu adalah urusan kami dan tidak perlu orang lain ikut merisaukannya Jawab penglem Ciam Tai Cuih cukup berpengalaman Melihat air muka penglem pucat dan badan gemetar Jelas tanda terluka parah Ia menjadi sanksi ada sesuatu yang tidak beres Tiba dua terpikir olehnya Nikoh Cilik dari Siong Sanpeh itu bilang bocah ini telah dibinasakan Cik Yat Kenyataannya bocah ini belum mati Jelas Nikoh Cilik itu sengaja berdusta Dari Kaya Bicaranya yang menyebut Sauto Ako dengan mesra Bisa jadi mereka berdua sudah ada hubungan pribadi yang intim Lalu terpikir pula olehnya Orang jelas melihat Nikoh Cilik itu masuk ke rumah pelacuran ini Tapi sekarang jejaknya menghilang tanpa bekas mungkin sekali disembunyikan oleh bocah sisau ini Hektometer Ngo Tai Lian Beng mereka suka mengaku sebagai Beng Bun Cinti dan memandang hina Hang Hoawan kami Maka sekarang aku harus berusaha menemukan Nikoh Cilik itu disini Dengan demikian bukan cuma Lem Hon dan Siong Sanpeh saja yang malu Bahkan Ngo Tai Lian Beng juga akan tercorang-noreng mukanya sehingga tidak berani omong besar lagi di dunia kangong Segera ia memandang seluruh kamar itu Ternyata tiada seorang lain pun Ia pikir mungkin Nikoh Cilik itu disembunyikan di atas tempat tidur Segera ia berseru Cieng, coba singkap ke lambunya Besar kemungkinan ada tontonan menarik di tempat tidur itu Cieng mengiakan dan melangkah maju Tapi dia pernah dikerjai saw penglem Tanpa terasa ia memandang penglem sekejap dengan ragu dua Apakah kau sudah bosan hidup kata penglem Cieng merandek Tapi mengingat suhu berjaga di belakang Rasa jerinya lantas hilang Seret Segera ia melolos pedangnya Mau apa kau tanya penglem kepada Ciam Tai Cuih? Siong Sanpeh kehilangan seorang murid perempuan Ada orang melihat dia masuk ke rumah bordil ini Maka kami harus mencarinya Jawab Ciam Tai Cuih Urusan dalam Ngo Tai Lian Beng Masa perlu orang lautan sana seperti dirimu ini Untuk ikut campur jengek penglem Pokoknya urusan hari ini harus ku selidiki hingga jelas Kata Ciam Tai Cuih tegas Cieng, kerjakan sambil mengiakan Segera Cieng menjulurkan pedangnya untuk menyingkap ke lambu Saat itu Gilim dan Vivi saling rangkul bersembunyi di dalam selimut Semua percakapan sau penglem dengan Ciam Tai Cuih itu dapat didengar mereka dengan jelas Diam dua mereka mengeluh bisa celaka Jika mereka sampai dipergoki bersembunyi di situ Tubuh mereka menjadi gemetar Waktu Cieng menyingkap ke lambu Sungguh takut mereka tak terhingga Serentak pandangan semua orang tertuju ke atas ranjang Tertampaklah di dalam selimut bersulam indah itu memang ada orangnya Tapi di bantal jelas pula kelihatan rambut panjang terurai Selimut bersulam itu kelihatan bergetar Nyata orang yang sembunyi di situ sangat ketakutan Ciam Tai Cuih merasa kecewa demi nampak rambut panjang yang terurai di atas bantal itu Jelas orang yang bersembunyi ini bukan Nikoh Cilik yang berkepala gundul Rupanya Sao Penglem ini memang benar lagi tidur dengan pelacur Sao Penglem lantas mendengus Tiam Tai Wan Chuh, konon ilmu yang kau latih adalah Tong Chu Khen Ilmu dasar kanak dua Selama hidupmu belum pernah melihat perempuan yang telanjang bulat Jelas kau pun tidak berani masuk rumah bordil dan main perempuan Sekarang mumpung ada kesempatan Kenapa tidak suruh muridmu menyingkap selimut agar kau bisa bertambah pengalaman? Ucapan penglem ini sebenarnya sangat berbahaya Hanya gertak sambal belaka Cuma ia yakin sebagai seorang guru besar suatu aliran termasur Tentu Tiam Tai Chuih menjaga gengsi dan tidak berani sengaja memandang seorang perempuan jalan yang telanjang di depan orang sebanyak ini Betul juga, Tiam Tai Chuih menjadi gusar dan membentak, omong kosong Kentuk belaka, berbareng sebelah tangannya lantas memotong ke depan penglem mengegos ke samping Tapi lantaran dia terluka parah, gerak-geriknya kurang leluasa pukulan Tiam Tai Chuih ini pun sangat lihai Karena sampukan angin pukulan yang dasyat itu, ia jatuh terguling di tempat tidur Tapi sekuatnya ia bangkit kembali, namun darah segar lantas tersembur keluar dari mulutnya Segera Tiam Tai Chuih bermaksud menghantam lagi mendadak di luar jendela Ada orang berteriak memaki Hai, tua menganiaya muda, tidak tahu malu Belum lagi kata dua terakhir malu itu lenyap sering Tiam Tai Chuih memutar balik tangannya Dan menghantam keluar jendela, menyusul ia melayang keluar Di bawah cahaya lilin yang menforot keluar dari kamar Dilihatnya seorang bungkuk bermuka buruk sedang haedak lari ke pojok halaman sana Berhenti bentak Tiam Tai Chuih dengan suara menggelenggar Si bungkuk itu tak lain tak bukan adalah samaran soat pengsei Tadi setelah menghadapi Tiam Tai Chuih di tempat Wikei Hau Pada waktu Keksian muncul dan menjadi pusat perhatian orang banyak Kesempatan itu lantas digunakan pengsei untuk mengeluyur keluar Baru saja sampai di Serambi, tahu-tahu soat kohang melayang tiba dan menepuk pelahan tunggungnya yang dibuat bungkuk itu sambil menegur Hi, bungkuk palsu, kenapa kau menyaruh orang bungkuk? Memangnya apa padatnya menjadi orang bungkuk? Sebab apa pula kau mengaku sebagai anak muridku pengsei Tahu tabiat orang ini agak aneh Ilmu silatnya juga sangat tinggi Apabila jawabannya kurang tepat, bisa jadi akan mendatangkan kematian Tapi di ruangan besar tadi dirinya telah menyebutnya sebagai soatai hiap yang budiman dan suka menolong kaum lemah Jadi tidak berbuat sesuatu yang merugikan dia Asalkan dirinya tetap bersikap demikian Rasanya orang tiada alasan buat marah Maka pengsei lantas menjawab Soalnya wampu sering mendengar cerita orang bahwa soatai hiap sangat disedani orang dan suka menolong orang yang kepepet Sebab itulah tanpa sadar wampu lantas menyamar seperti bentuk soatai hiap Untuk kelancanganku ini mohon dimaafkan Hahaha kau bilang aku ini suka menolong orang Suka remantu yang lemah dan memberantas yang jahat Semua itu ngaco beloblaka Seru soat kohang dengan gelap tertawa Sudah tentu dia tahu ucapan pengsei itu hanya bualan belaka Tapi di dunia ini manusia mana yang tidak suka diumpak dan dipuji? Begitu pula orang kangong Semakin tinggi ilmu silatnya Semakin ingin mendapatkan nama Sebenarnya di dunia persilatan soat kohang tidak disukai orang Saya umpama ada yang bicara langsung dengan dia Paling dua juga cuma memuji ilmu silatnya yang tinggi dengan pengalamannya yang luas Tapi tidak pernah orang memuji tindak tanduknya yang luar budi apa segala Tentu saja ia senang mendapat pujian pengsei Ia mengamati anak muda itu sejenak Lalu berkata, siapa namamu? Murid perguruan mana wampu kebetulan juga si soat Jadi bukan sengaja memalsukan si yang sama dengan ciam pual Jawab pengsei Hektometer, tidak sengaja apa? Jelas kau hendak menggunakan nama Yaya untuk menggertak dan menipu orang Jengek soat kohang Padahal ciam tai cuih itu adalah seorang tokoh sakti dunia persilatan saat ini Dengan satu jari saja dia sanggup membinasakan kau Tapi kau berani bersikap kasar padanya H.M. besar juga nyalimu bila mendengar nama ciam tai cuih Seketika pengsei jadi hekti Segera ia berteriak Selama wampu masih bernafas Pasti akanku bunuh jahanam ini dengan tanganku sendiri Soat kohang merasa heran tanyanya Memangnya ciam yai cuih ada permusuhan apa dengan kau pengsei agudua sejenak Ia pikir kalau melulu mengandalkan tenaga sendiri jelas sukar menyelamatkan adik leng Apa salahnya jika sekalianku sembah dia lagi dan mohon pertolongannya? Segera ia berlutut dan menyembah beberapa kali Tuturnya adik perempuan wampu jatuh di bawah cengkeraman jahanam itu Maka kemohon dengan sangat sedila kiranya ciam puih bantu menolongnya Soat kohang berkerut kening dan menggeleng berulang dua Katanya pekerjaan yang tidak mendatangkan untung Selamanya tidak mau dilakukan si bungkuk si soat Siapakah adik perempuanmu? Apa manfaatnya setelah ku selamatkan dia? Sampai di sini percakapan mereka Tiba-tiba terdengan di samping pintu sana ada orang berseru dengan suara tertahan Lekas laporkan kepada suhu bahwa kembali seorang murid tengwan terbunuh Seorang murid siong sanpe juga terluka dan sempat lari pulang Maka soat kohang tidak tanya lebih lanjut Ia berkata, urusanmu boleh kita bicarakan lagi nanti Di depan mata ada tontonan menarik Jika kau ingin tambah pengalaman boleh ikut pergi melihatnya Pengsei pikir asalkan masih berada di samping si bungkuk ini Tentu masih ada kesempatan untuk mohon bantuannya Maka ia lantas menjawab Baik, kemana Ciam Pua pergi Kesana pula Wampua akan ikut Supaya kau tidak kecewa Biarlah kita bicara di muka Bahwa urusan apapun harus menguntungkan barulah akan kulakukan Jika kau cuma menyanjung puji di mulut saja dan menghendaki kakek keluar tenaga bagimu Maka urusan ini jangan kau sebut lagi Demikian kata soat kohang Tentu saja pengsei melenggung dan tidak tahu bagaimana jawabnya Mendadak soat kohang berkata mereka sudah berangkat Hayolah ikut padaku Serem tak pengsei merasa pergelangan tangan kanan terpegang kencang Tau dua tubuhnya sudah terapung terus dilarikan sepanjang jalan kota Setiba di rumah pelacuran kun giok ih itu Soat kohang membebisiki pengsei agar jangan bersuara Mereka bersembunyi di balik pohon dan mengintai gerak-gerik orang di dalam rumah itu Di tempat sembunyinya mereka dapat mendengar dengan jelas pertarungan antara Tio Yam Chuan dan Ciam Tai Ichu Ih Lalu Ikei Hau Udan anak buahnya mengobrak abrik kun giok ih Kemudian sau penglem unjuk diri Ketika Ciam Tai Ichu Ih hendak menyerang sau penglem pula Pengsei tidak tahan Ia lantas berteriak Tua menganiaya muda Tidak tahu malu Setelah bersuara barulah pengsei menyadari kecerobohannya Segera ia putar tubuh dan hendak sembunyi Tak terduga gerakan Ciam Tai Ichu Ih terlalu cepat baginya Begitu membentak Berhenti Serem tak angin pukulan juga mengurung seluruh tubuh anak muda itu Apabila tenaga pukulan dikerahkan sepenuhnya Bukan mustahil isi perut soat pengsei akan hancur dan tulang patah Tapi demi melihat siapa anak muda itu Ciam Tai Ichu Ih menjadi juri terhadap soat kohang dan urung mengerahkan tenaga pukulannya Hektomekar Kiranya kau jengeknya Sorot matanya tertuju ke arah soat kohang yang berdiri di sana Dan berkata pula Soat Toju Berulang kali kau hasut anak muda ini merecoki diriku Sebenarnya apa maksudmu soat kohang terbahak Dua bocah ini mengaku sebagai anak cucuku Padahal aku tidak pernah kenal dia Dia si soat sendiri Apa sangkut pautnya dengan diriku yang juga si soat Ciam Tai Wan Chu Bukanlah si bungkuk takut padamu Soalnya aku tidak ingin menjadi tameng bagi seorang anak muda keroco begini Menjadi tameng harus ada untungnya Bila pekerjaan tanpa menghasilnya Betapapun si bungkuk tidak sudi melakukannya Ciam Tai Chu Bergirang oleh keterangan soat kohang itu Cepat ia berkata Jika benar orang ini tiada sangkut pautnya dengan soat heng Baiklah Aku akpun tidak perlu sungkan dua lagi padamu Selagi ia menghimpun tenaga untuk menyerang pula Tiba-tiba di dalam jendela ada orang menjengek Hektometer Tua menganiaya muda Tidak tahu malu Ciam Tai Chu Menoleh Dilihatnya seorang berdiri di balik jendela Siapa lagi kalau bukan saw penuk lem Tidak kepalang murka Ciam Tai Chu Karena disindir sana sini Tapi tua menganiaya yang muda Tidak tahu malu Kata dua ini memang tepat mengenai sasarannya Padahal ikmu silat kedua orang di depannya ini jauh di bawahnya Untuk membunuhnya boleh dikatakan terlalu mudah baginya Namun tuduhan tua menganiaya muda memang sukar dilakan Dan kalau benar orang tua menganiaya anak muda Jelas perbuatan ini tidak kenal malu Sebaliknya kalau dia mengampuni mereka secara begini saja Rasanya ia pun penasaran Maka ia lantas mendengus dan berkata kepada saw pengelam Urusanmu biarlah kelaku bereskan dengan gurumu Lalu ia berpaling dan berkata kepada soat pengsei Siau Chu, anak kecil coba katakan Kau ini murid perguruan aliran mana bang rat kontan pengsei mendamperat Kau telah menculik adik leng Sekarang kau malah menanyai diriku Ciam Tai Cuih menjadi heran dan bingung Pikirnya, aneh Bilakah pernah ku culik adik lengmu segala? Sedangkan kenal kau saja tidak Tapi di depan orang banyak Ia merasa tidak enak untuk bertanya Ia coba menoleh dan berkata kepada muridnya Cieng, binasakan bocah ini Kemudian tangkap saw pengelam Kalau muridnya yang disuruh maju Dengan sendirinya tak dapat lagi dikatakan tua mengayaya muda Cieng menghiakan Segera ia melolos pedang dan melompat maju Pengsei juga akan melolos pedangnya Tapi baru saja tangannya bergerak Tau dua golok melengkung Cieng sudah menyambar tiba dan mengancam di depan dadanya Tanpa pikir pengsei berteriak Ciam Tai Cuih Aku dan Soat Koh titik Ciam Tai Cuih Terkejut demi mendengar pengsei menyebut nama Soat Koh Cepat tangan kirinya memukul Sehingga golok cieng tergetar ke samping Dan menyambar lewat di sisi tubuh pengsei Kau bilang apa tanya Ciam Tai Cuih? Ku bilang sekalipun hari ini Aku Soat Pengsei harus mati juga berharga Karena aku pun telah membunuh anakmu Jawab pengsei nyaring Apa titik apa katamu? Jadi-jadi kau inilah salah seorang pembunuh anakku Tanya Ciam Tai Cuih Pengsei sudah nekat Ia tahu tiada gunanya menutupi rahasia dirinya lagi Biarlah mati secara terang dua-an saja Maka koyok yang menghiasi mukanya segera dibuangnya Beret Ia menarik baju luarnya dan membuang semua ganjel punggungnya Seketika ia berdiri tegak lurus Mana lagi ada si bungkuk bermuka buruk segala Kini ia sudah kembali sebagai pemuda yang gagah Betul, aku inilah salah seorang pembunuh anakmu Demikian ia berteriak lantang puteramu menculik gadis orang Aku dan Soat Koh yang membunuhnya Jika kau ingin menuntut balas bagi anakmu Boleh kau bunuh saja diriku Tapi kau telah menculik adik Leng Kemanakah sembunyikan dia? Hendaklah kau tahu Kematian anakmu tiada sangkut pautnya dengan adik Leng Masa karena kematian anakmu itu Lantas kau hendak paksa adik Leng menjanda selama hidup kurang ajar Dan berat siam tai cuy Pantas tempoh hari tidak kutemukan kau Kiranya kau mencampurkan dirimu di tengah anak murid Leng Sehingga aku tertipu Sekarang ingin ku tanya padamu Dimana Soat Koh? Ilmu pedang gabungan kalian yang digunakan membunuh anakku Apakah? Apakah ajaran Sao Kim Leng Sebenarnya ia hendak tanya apakah siang liu kiam hoat Tapi khawatir pertanyaannya ini akan menimbulkan hasrat Soat Koh Untuk memiliki ilmu pedang ini Lalu Soat Pengsia akan dijadikan sandera lagi Jika demikian urusan tentu akan bertambah panjang Nama siang liu kiam hoat Didengarnya dari ciam tai boh ko Sebelum mengembuskan napasnya yang terakhir Yaitu ketika ciam tai cuy baru turun dari kapalnya Dan melihat anaknya terkapar di dermaga Pada detik terakhir itulah ciam tai boh ko Sempat memberitahu kepada ayahnya Bahwa dia dilukai oleh gabungan dua pedang Yang disebut siang liu kiam hoat Tadinya ciam tai cuy mengira perempuan yang membunuh anaknya itu Memakai dua pedang sekaligus Gabungan sepasang pedang itulah yang disebut siang hu kiam hoat Padahal sudah lama ia pun mengincar ilmu pedang mahasakti itu Sebab itulah dia bertekad akan mencari perempuan yang bernama Soat Koh itu Sehingga terhadap pembantu pembunuh yang lain tidak begitu diperhatikannya Tapi kemudian lantas teringat pula olehnya ucapan Sao Cheng Nen dahulu bahwa siang liu kiam hoat sukar Diakinkan oleh seseorang terkecuali orang itu memang jenius dan tekun berlatih selama berpuluh tahun Apabila dilatih dua orang, masing dua berlatih setengah bagian Hasilnya memang bolehlah, tapi juga sukar mencapai puncaknya Sekarang kematian anaknya itu menurut keterangan kuli pelabuhan Akibat dikerubut seorang perempuan dibantu seorang lelaki Jelas pesan siang tai boh ko sebelum ajal itu tentang gabungan dua pedang Maksudnya gabungan permainan pedang dua orang yang terdiri dari laki dua dan perempuan Sebab kalau soat ko seorang mahir memainkan siang liu kiam hoat tentu cukup kuat untuk membunuh anaknya Untuk apa mesti dibantu pula oleh seorang lelaki Sebab itulah dia memastikan orang yang membunuh anaknya itu terdiri dari sepasang lelaki Dan perempuan yang masing dua mahir memainkan setengah bagian siang liu kiam hoat Untuk mendapatkan ilmu pedang sakti itu tidak cukup melulu mencari soat ko saja dan harus pula menemukan si lelaki itu Tapi kemanakah mencarinya? Soat ko sudah diketahui namanya, kiaw lo kiat juga sudah menjelaskan bentuk wajahnya Rasanya masih dapat ditemukan Sedangkan lelaki itu tidak jelas namanya dan juga tak diketahui bentuk wajahnya Lalu kira bagaimana akan mencarinya? Di luar dugaan, tanpa dicari malah orangnya sudah mengaku sendiri sebagai salah seorang pembunuh anaknya Keruan ia kegirangan lebih dua setelah mengetabui ilmu silat soat pengsei hampir tidak ada artinya Tapi bersama soat ko dapat membunuh anaknya Jelas hal ini disebabkan jasa gabungan kedua pedang dari siang liu kiam hoat Ia pikir setelah satu tertangkap, yang lain tentu tidak sulit untuk ditawan pula Asalkan kedua orang sudah tertangkap semua, maka siang liu kiam hoat secara lengkap berarti akan diperolehnya pula Terdorong oleh hasad ingin memiliki ilmu pedang mahasakti itulah Lebih dulu ia lantas tanya soat pengsei di mana beradanya soat ko Begitulah dengan ketus pengsei lantas menjawab Hektometer, kau kira ilmu pedang yang kami gunakan untuk membunuh putramu itu adalah ajaran So Kim Leng? Hahkah salah besar? Memangnya kau kira sebelum meninggal ibu So Kim Leng akan memberitahukan kunci ilmu pedang siang liu kiam hoat kepada anak perempuannya? Haha, biar ku katakan sejujurnya kepadamu, ibu So Kim Leng juga tidak paham siang liu kiam hoat Jadi tidak ada gunanya sama sekali biarpun kau culik adik leng Dia kuatir Ciam Tai Cuih akan kecewa, lalu membunuh Chin Ya Leng Maka sejauh ini dia belum berani membongkar rahasia penyamaran Chin Ya Leng Ia bermaksud mengalihkan persoalannya kepada dirinya sendiri agar Ciam Tai Cuih merasa tidak bermanfaat membawa pulang So Kim Leng Dan kalau Chin Ya Leng sudah lolos dari cengkeraman maut, andaikan dirinya harus mati mengganti nyawa Ciam Tai Bohko juga terasa berharga Sekarang ia pun paham maksud tujuan Ciam Tai Cuih menyuruh Ciam Tai Bohko membawa pulang So Kim Leng ke Lautan Timur Tidaklah masuk di akal puterannya sendiri disuruh mengawini putri kandungnya sendiri pula Jadi jelas pasti ada tujuan lain Sesungguhnya Ciam Tai Cuih memang tiada maksud menyuruh puterannya sendiri berbuat sebiadab itu Soalnya dia mengira nyonya Sao Cheng Nen pasti tahu rahasia siang liu kiam hoat Kalau Sao Cheng Nen sudah mati di dunia ini Hanya Sao Hu Jin saja satu-duanya orang yang tahu ilmu pedang mahasakti itu Sebab itulah ketika Sao Hu Jin mencari suaminya ke Lautan Timur Dengan obat dius dia berhasil mengerjai Sao Hu Jin Lebih dulu ia menodai kesucian Sao Hu Jin Lalu dengan berbagai kerabujuk rayu untuk memikat nyonya Sao Ia mengira dengan jerih payahnya itu setelah nyonya Sao mau menjadi istrinya Maka rahasia siang liu kiam hoat nanti juga akan diberitahukan kepadanya Untuk menutupi maksud busuknya itu Sejauh itu ia tidak pernah menyinggung tentang siang liu kiam hoat Segala yang diperlihatkan hanya kemesraannya sebagai tanda bahwa Sebabnya dia menodai tubuh Sao Hu Jin adalah karena dia jatuh cinta kepada kecantikannya Padahal waktu itu usia Sao Hu Jin sudah lebih 30 tahun Sekalipun cantik juga sudah tergolong setengah baya Sebaliknya Ciam Tai Ichui adalah penguasa suatu pulau Biarpun di rumahnya sudah ada sekian istri dan sekian selir Seperti hidup raja-raja di Tionggoan Tapi banyak juga haram yang jauh lebih cantik daripada Sao Hu Jin Jadi cintanya kepada Sao Hu Jin hanya bertujuan mengorek rahasia siang liu kiam hoat Di luar dugaan, hasil dari cinta itu akhirnya Sao Hu Jin hamil dan melahirkan anak perempuan Dengan demikian Ciam Tai Ichui tambah yakin Sao Hu Jin pasti akan setia kepadanya Soal rahasia siang liu kiam hoat akhirnya pasti akan diceritakan padanya Sebab itulah pengawasannya terhadap nyonya Sao itu pun mulai kendur Tak tersangka meski Sao Hu Jin telah melahirkan putri baginya Dia masih tetap dendam kepada Ciam Tai Ichui yang telah menodai dia Secara diam dua ia pun berusaha Mengatur jalan untuk kabur Terutama pada saat pengawasan Ciam Tai Ichui sudah mulai kendur Akhirnya, pada suatu hari Sao Hu Jin sengaja mencekoki arak Ciam Tai Ichui hingga mabuk Lalu ditikamnya dan lari pulang ke Tionggoan dengan membawa anak perempuannya Cuma sayang, tikaman Sao Hu Jin itu tidak membinasakan Ciam Tai Ichui Melainkan cuma terluka parah saja dan mengalami kelumpuhan Kelumpuhan itu berlangsung belasan tahun Tapi selama belasan tahun itu Ciam Tai Ichui juga tidak melupakan rahasia Siang Liukiam Hoat Walaupun didapat kabar bahwa Sao Hu Jin sudah meninggal Tapi ia yakin anak perempuannya pasti diwarisi rahasia ilmu pedang sakti itu Ia berharap akan mendapatkan ilmu pedang itu melalui diri anak perempuannya Tapi lantas terpikir lagi setelah anak perempuannya mendapat didikan Sao Hu Jin Mungkin anak itu pun tidak condong kepada dirinya Tentu juga serupa sang ibu dan dendam padanya Maka agar harapannya bisa terkabul Ia perlu mencari suatu akal supaya anak perempuan itu mau membebar dengan sukarela rahasia Siang Liukiam Hoat Karena itulah dia lantas pakai alasan ada kebiasaan di negeri kepulauan sana Dan menyurup Ciam Tai Boh Kau ke Tionggoan untuk membawa pulang Siung Kim Leng Ia sengaja menyuruh anak darah itu kawin dengan kakaknya sendiri Dalam keadaan takut, bila si nona mohon jangan dikawinkan dengan kakaknya Maka Sao Kim Leng akan dipaksa membebar rahasia Siang Liukiam Hoat sebagai imbalannya Kemudian Ciam Tai Boh Kau keburu mati terbunuh Tapi Ciam Tai Icuih tetap tidak lupa menakuti anak perempuan kandung sendiri Dengan sengaja hendak menyuruh dia Menjanda selama hidup Dengan demikian bila Sao Kim Leng dibawa pulang ke Teng Hei Dan nanti mohon diampuni agar tidak menjanda Atau boleh juga pulang ke Tionggoan untuk kawin lagi dengan orang lain Permintaan ini pun akan diluluskan Dan asalkan si nona membebar rahasia Siang Liukiam Hoat Begitulah, hanya demi memperoleh rahasia Siang Liukiam Hoat Segala akal dari jalan licik dan kotor digunakan Ciam Tai Icuih Sampai dua anak sendiri pun tidak segan dikorbankan Dari sini pula dapat diketahui betapa tinggi nilai dan menariknya Siang Liukiam Hoat bagi tokoh kelas wahid seperti dia ini Dan karena tujuan Ciam Tai Icuih hanya pada Siang Liukiam Hoat Menculik Sao Kim Leng pulang ke Teng Hei hanya sebagai alasan belaka Kini melihat Soat Pengsei membela si nona yang disangkanya sebagai Sao Kim Leng dengan mati duaan Ia lantas bertanya, apakah kau suka kepada Sao Kim Leng? Baik juga, asal kau ikut aku pulang ke Teng Hei, maka dia takanku suruh menjanda bagi anakku yang mati itu Malahan akanku beri kebebasan kepadanya di sana Setelah mengikuti pembicaraan mereka, Sao Peng Leng dapat meraba maksud tujuan Ciam Tai Icuih Sambil bersandar di ambang jendela ia berseru Soat Lociampual, keluarga Sao dari Pak Chai ada sejurus Siang Liukiam Hoat Barang siapa memperolehnya akan tiada tandingannya di kolong langit ini Tampaknya Ciam Tai Icuih menjadi merah matanya dan mengicar ilmu pedang itu Makanya dia sengaja menculik satu-duanya keturunan keluarga Sao Tujuannya jelas ingin mengorek kunci ilmu pedang sakti itu Tapi titik bicara sampai di sini ia tidak tahan lagi Kerongkongan terasa anjir dan darah hampir tersembur lagi Sekuatnya ia bertahan dan melangkah mundur dengan sempoyongan Akhirnya ia jatuh terduduk di tepi rajang Tapi segera teringat olehnya Gilim masih tersembunyi di dalam selimut Orang adalah Kak Kehlang yang suci bersih Mana boleh dirinya berduduk di tepi tempat tidurnya Cepat ia bermaksud berdiri lagi Tapi terasa tidak bertenaga Dalam pada itu, setelah Soat Kohang mendengar keterangan tentang Siang Liukiam Hoat Milik keluarga Saudari Pakai Barang siapa memperolehnya akan tiada tandingannya di dunia Sungguh berita ini membuatnya terkesiap Padahal selama ini belum pernah didengarnya Siang Liukiam Hoat itu milik keluarga Saud Yang didengarnya cuma berita Siang Liukiam Hoat nomor satu di dunia Ia pikir tanpa angin tidak nanti menimbulkan gelombang Kalau bisa terjadi apa yang dilihatnya sekarang tentu pula ada sebab musabatnya Anak muda yang menyamar sebagai bungkuk ini jelas tidak seberapa ilmu silatnya Tapi dia bergabung dengan seorang perempuan yang bernama Soat Koh dan dapat membunuh Putra Kiam Tai Cui dengan Siang Liukiam Hoat Ini menandakan ilmu pedang itu memang luar biasa Kesempatan ini tidak boleh disiaduakan Asalkan dapat mengatasi anak muda ini Perempuan yang bernama Soat Koh itu pasti akan dapat ditemukan melalui keterangannya nanti Pribadi Soat Koh yang sebenarnya tidak tergolong jahat Cuma wataknya tamat, suka mencari keuntungan Kini melihat pada diri Soat Pengsei dapat ditarik manfaat Tentu saja kesempatan ini tidak dilewatkan begitu saja Tak kala mana Ciam Tai Cui telah menjulurkan tangan kirinya untuk meraih pundak kanan Soat Pengsei terus ditarik ke sana Cepat Soat Koh yang membentak Nanti dulu berbareng ia pun melayang maju dan pundak kiri Soat Pengsei lantas dipegangnya Jangan mengira dia seorang bungkuk gemuk dan gerak geriknya seperti kurang leluasa Ternyata dia dapat bertindak cepat luar biasa Jaraknya dengan Soat Pengsei mestinya cukup jauh Tapi hanya sekali melayang saja dia sudah sampai di belakangnya dan begitu tangan meraih pundak arak muda itu segera ditariknya ke belakang Padahal saat itu pundak kanan pengsei sudah lebih dulu dicengkeram tangan Ciam Tai Cui dan terasa seperti dijepit oleh tangan yang kuat Tanpa kuasa ia terseret ke depan Tapi mendadak dari belakang pundak kirinya dicengkeram pula oleh tangan lain serta dibetot ke belakang Karena ditarik dan dibetot ke depan dan ke belakang, karuan ruas tulang pengsei seakan dua memereteli, hampir saja ia jatuh ke lengar saking sakitnya Melihat Soat Kohang telah ikut turun tangan, Ciam Tai Cui tahu bila tarikannya tidak dihentikan Yang menjadi korban pasti Soat Pengsei bisa jadi tubuh anak muda itu akan terobek menjadi dua keping Maka cepat ia ayun golok melengkung di tangan lain dan membacok sambil membentak, lepas tangan Soat Heng cepat Soat Kohang juga mengayun tangannya, terang, golok Ciam Tai Cui tertangkis Tangan si bungkuk ternyata sudah bertambah dengan sebuah roda yang bercahaya emas kemilau Rode ini terus berputar, sekeliling roda terpasang delapan pisau kecil Tangan Ciam Tai Cui tergetar kaku, ia tahu tenaga dalam lawan sangat hebat Segera ia putar goloknya dengan kencang, hanya sekejap saja ia sudah membacok delapan kali Serunya, Soat Heng, tiada permusuhan apapun Untuk apa muti bertengkar lantaran bocah ini Soat Kohang memutar rodanya Pisau kecil pada rodanya itu dapat menangkis semua serangan Ciam Tai Cui Ia menjawab, Ciam Tai Wancu, di depan orang banyak tadi bocah ini sudah menyembah dan memanggil kakek padaku Hal ini didengar dan disaksikan orang banyak Meski Cai Hai dengan Ciam Tai Wancu tiada permusuhan apapun Tapi seorang yang telah memanggil kakek padaku Mana boleh kubiarkan dibekuk dan dibunuh olehmu Jika seorang kakek tidak dapat membela cucunya selanjutnya Siapa lagi yang mau memanggil kakek padaku Sembari bicara kedua orang terus saling geberak Suara nyaring beradunya senjata terus mendering Pertarungan makin lama makin cepat Soat Heng, kata Ciam Tai Cui dengan gusar Orang ini telah membunuh putra kandungku Dem-dem ini mana boleh kubiarkan begitu saja Soat Kohau bergelak tertawa Katanya, baik, demi kehormatan Ciam Yai Wancu Bolehlah kubalaskan sakit hatimu Marilah, silakan Ciam Tai Heng menarik kesana dan aku pun akan menarik kesini Satu, dua, tiga, biar kita betot bocah ini menjat dua potong Habis bicara, segera ia berteriak pula Satu, dua, tiga, berbareng ia terus menarik sekuatnya Seketika ruas tulang seluruh tubuh Soat Pengsei seakan dua retak Ciam Tai Cui terkesiap, pikirnya Wah, jika aku tidak lepas tangan Bocah ini tentu akan mati terobek menjadi dua Bagainya soal menuntut balas adalah urusan kecil Urusan Siang Li Ukiyam Hoat jauh lebih penting Jika Siang Li Ukiyamboh belum diperoleh Betapapun ia tidak mau mencelakai Soat Pengsei Maka ia lantas lepas tangan dan Soat Pengsei lantas terbetot kesana oleh Soat Kohong Hahaha, terima kasih seru Soat Kohong dengan tertawa Ciam Tai Wancu benar dua sahabat sejati dan baik hati Demi menghormati si Bungkuk, sampai sakit hati kematian anak tidak kau balas lagi Sungguh orang yang mengutamakan setia kawan seperti dirimu ini boleh dikatakan tiada bandingannya Asal Soat Heng Tau saja Ujar Ciam Tai Cuih dengan dingin hanya sekali ini saja aku mengalah dan tiada kedua kalinya Soat Kohong tertawa Jawabnya, ah, janganlah Ciam Tai Wancu berkata demikian Mengingat keluaran budi Ciam Tai Wancu Bisa jadi akan terulang lagi kedua kalinya Ciam Tai Cuih mendengus Ia memberi tanda kepada anak muridnya dan berseru Hayo kita pergi Bersama anak muridnya segera mereka mengundurkan diri Dalam pada itu, karena ingin cepat menemukan Gilin Sejak tadi Ting Yatsutai sudah menggeledah ke arah lain bersama kawanan Niko Song Sanpei Wikei Hao lantas berkata kepada anak muridnya Setiap tamu yang datang ke Cujon sini Keamanan mereka adalah tanggung jawab kita Jika Siow Suhu Siong Sanpei itu menghilang Betapapun kita harus menemukannya Segera ia pimpin rombongannya mencari kejurusan lain Dalam sekejap saja di Kun Giyo Ih itu hanya tersisa Soat Kohong dan Soat Pengsei saja Dengan cengar-cengir Soat Kohong lantas berkata kepada Pengsei Hihi, kau ternyala tidak bungkuk Sebaliknya ganteng dan cakep Eh, Siow Cu, kau pun tidak perlu lagi panggil kakek padaku Si bungkuk penujui kau Bagaimana kalau ku terimakah sebagai muridku Pengsei sudah merasakan betapa sakitnya ketika dibetot ke kanan dan ke kiri oleh mereka tadi Ruas tulang sekujir badan serasa hendak rontok Rasa sakit itu sampai sekarang pun belum lenyap Kini si bungkuk menyatakan hendak menerimanya sebagai murid Mau tak mau ia berpikir, ilmu silat si bungkuk ini berpuluh kali lebih tinggi daripada gurunya Ciam Tai Ichui juga agak jari padanya untuk menyelamatkan adik Leng dari cengkeraman Ciam Tai Ichui terpaksa harus ku angkat guru padanya dan minta bantuannya Akan tetapi tadi dia menyaksikan murid tangguan hendak membunuhku dan sama sekali tidak menggubris Dia baru turun tangan menyelamatkan diriku setelah mendengar siang liukiam hoat Sekarang dia menyatakan sendiri hendak menerima diriku sebagai murid Jelas maksud tujuannya tidak baik Melihat anak muda itu diam saja dan tampak ragu Dua, segera soat kohang menambahkan Ilmu silat dan nama kebesaran seipak Yang tu sudah kasaksikan sendiri Sampai saat ini aku pun belum pernah menerima murid Di dunia ini bukanlah tiada anak yang baik Soalnya tidak mencocoki seleraku Sekarang si bungkuk penujui kau Asalkan kau berguru padaku Seluruh kepandaian si bungkuk akan diajarkan kepadamu Tak kalah mana jangankan anak buah tengwan bukan lagi tandinganmu Asalkan kau berlatih dengan tekun Dalam waktu tidak lama lagi kau pun dapat mengalahkan Ciam Tai Ichui Nah, si Aucu, anak kecil Mengapa tidak letas kau menyembah kepada gurumu Semakin bersemangat si bungkuk hendak menerima pengsei sebagai murid Semakin besar pula rasa curiga anak muda itu Pikirnya, jika dia benar dua suka kepadaku Kenapa tadi dia mencengkerampun daku sekuat itu dan tanpa kenal ampun Jelas tujuannya karena hendak memperoleh siang liukiam hoat Maka dia merampas diriku dari cengkeraman Ciam Tai Ichui Orang yang berhati keji dan culas begini Bila kau jadi muridnya, seterusnya mungkin aku akan terjeblos lebih dalam keneraka Di tengah Ngo Tai Lian Beng tidak kurang tokoh ternama dan berilmu tinggi Untuk belajar ilmu sakti harus ku cari tokoh dua angkatan tua dari kelima aliran besar itu Betapapun tinggi ilmu silat si bungkuk ini sekali dua tidak boleh kuangkat dia sebagai guru Melihat pengsei masih ragu dan tidak menanggapi kehendaknya Rasa gusar soat kohang mulai timbul Padahal di dunia kangowu entah berapa banyak orang yang ingin mengangkat guru padanya Bahkan dengan macam dua daya upaya berusaha menjadi murid akuannya saja tidak mudah Sekarang dengan suka relasi bungkuk mau menerimanya sebagai murid Tapi pengsei berbalik jual mahal Coba kalau bukan lantaran siang liukiam hoat Bisa jadi sejak tadi si bungkuk sudah membinasakan dia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!